hardpoint identified hahaha dia mau set up duluan tak bisa daya mama mama buru ya musuhnya mati kau nak hahaha comeback is real mame you got a friend in me you got a friend in me hey yo what's up mabro apa kabar semuanya halo jadi kali ini mabro ya uc bakal mau kasih tau ke kalian ya rekomendasi senjata apa aja yang kalian bisa pake di season terbaru ini mabro season 10 battle pass mabro ya terus juga udah reset rank ya mantep banget sih ya pokoknya mabro ya pokoknya ini mabro yang menurut oca ya season ini tuh bener-bener apa ya masa-masanya assault rifle mabro oke kalian bakal menemukan perbedaan sangat banyak ya dari sebelumnya season sebelumnya dibanding season sekarang ya sebelumnya itu pada pake smg shotgun kebanyakan mabro kalau kalian di rank mx9 semua ya kan nah sekarang tuh kalau senjata-senjata smg menurut oca sudah sangat optimal semuanya mas oca itu semuanya setara ya oke gak ada yang op banget gak ada yang jelek pokoknya semuanya menurut oca sama nih mabro ya oke jadi ceodem ini semakin optimal menurut oca di season sekarang ini ya menurut oca bagus ya oke jadi gak toxic banget gitu kalau di ranket ya apalagi pas turnamen juga kan kebanyakan player-player kayak dulu holgey holgey dan mx9 jupiter mx oca sekarang sudah gak tau deh pake apa enggak mabro oca bingung serius kalau smg mabro ya tapi kalau raffle oca bisa kasih tau kalian rekomendasinya apa aja ya sekarang yang meta kan kalian tau sendiri type 25 itu udah pasti meta mabro kalau kalian tau ini di buff fire rate nya mabro ini mantep banget sih type 25 ini stopping power reloadnya kalau kalian tau ini kan dia nambahin ini mabro ya nambahin damage gitu mabro kayak sniper kan ada stopping power kalau gak salah di mana artikel ya kayaknya ya nah ini dia tuh nambahin damage lebih sakit aja tapi pelurunya dikit sih tapi tetap oca pake 42 round apa 42 peluru kalau pake type 25 ini salah satunya ya terus yang OP selanjutnya nih mabro ya ini multiplayer ya kalau battle-nya oca belum bahas sih ya tapi bisa dicoba aja oke main owar nih main owar disini kalau kalian tau main owar itu di buff ya mabro ya persembaran peluru main owar yang luas kecepatan menembak yang lambat dan contour recline yang sulit membuat kecepatan membunuh main owar menjadi lebih rendah dibandingkan hasilnya oke mabro ya jadi disesuai nih lajunam peluru pertama agar ia menjadi lebih stabil dan mengeluari pesebaran peluru agar lebih stabil digunakan pada jarak berarti ada sebulat spreadnya mabro dikurangin berarti bagus ya mabro ya oke dia recoil vertikalnya main owar ini lebih baik lah terus bulat spreadnya itu lebih mantep banget mabro oke jadi ya menurut oca wow ini air ini di buff-buff sedangkan MX9 SMG di nerf ya mabro jadi oca bingung asli mau pake senjata apa kalau SMG-nya ya oca aja sekarang kayaknya lebih sering pake type 25 mabro dibandingkan SMG lainnya ya tapi menurut oca kalau SMG ya ntar kita bahas lah air dulu ya pemain owar type 25 sama M13 mabro ya M13 nih M13 loh 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 ini oca pake akun satunya sih mabro jadi gak ini gak gak apa gak keluar ini mabro ya ini M13-nya mabro mungkin oca gak kasih lotis menantukan smithnya mungkin di video selanjutnya nanti aja kalau misalnya oca bahas senjatanya mabro oke terus sama asfalt bisa lah C56 Amax ini sudah digantikan oleh marksman SKS kalau kalian tau mabro SKS ini juga lumayan rame oke jadi marksman yang OP banget yang meta yang lebih sering dipake orang-orang yang lebih ramai ini ya SKS aja sih menurutnya Sniper Sniper ini ada optimalisasi dari apa ya DLQ kalau masalah loh loh coba aja patch notesnya mabro ya oke jadi damage ke bagian dada perut dan tangan sedikit kami tingkatkan oke jadi dari CODM tuh ditingkatin mabro ya wah mantep juga sih mabro DLQ ini ya oke Snipernya DLQ sama N45 gak canda ini mah haram coy ya DLQ sama Locus lah ya Locus sama Ritek ini mabro ya terus kalau LMG ini RPD mabro Ocea liat-liat kebanyakan ada juga orang yang pake RPD ya di rank dan enak juga sih mabro ya terus sama Holgay masih Holger tuh masih mabro ya masih jadi pilihan warga-warga CODM ya oke Holger terus sama Chopper udah jarang banget sih ya ini menurut Ocea RPD sama Holger aja deh pilihan Ocea untuk season ini mabro oke dan selanjutnya SMG nih nah SMG ini Ocea bingung banget nih Ocea udah nyobain nih sampai Ocea tes bayawan sama Aimer-mer kita cari yuk senjata yang OP SMG itu kira-kira apa mabro ya terus Ocea battle sama TF-25 kenapa Ocea kalah sama TF-25 wah itu tuh bahaya sekali ya SMG ini hampir punah mabro takutnya ya kalau di SMG ini Ocea pake Kiki-9 mabro ya kalau kalian tau terus selanjutnya Ocea pake Fennec juga oke terus sama MX-9 MX-9 masih ya oke-oke aja mabro ya ya menurut Acea ini aja sih 3 ini Kiki-9, Fennec, MX-9 ya MX-9 sama Kiki-9 ini menurut Ocea hampir sama banget jadi apa ya udah hampir setara lah jadi tergantung kalian aja mabro maunya mau pake apa itu terserah kalian mabro ya oke pokoknya itu yang Ocea coba ya ini ya ya menurut Ocea kalian bisa pake Fennec juga Kiki-9 ya pokoknya itulah mabro Ocea juga bingung ya dan Ocea sekarang lebih memilih untuk memakai shotgun kalau kalian tau mabro ya walaupun kalian tau ya speed up killnya shotgun ini tuh di nerf mabro yang ini nih masuk Ocea nih ya speed up after kill ini di nerf ini mabro sayang sekali di nerf ya jadi pas kita nembak ngekill dapet kill jadi larinya tuh jadi ya jadi lemot ya bukan jadi lemot sih nambah lari juga kan habis ngekill tapi kurang lah menurut Ocea mabro ya jadi ini merugikan kaum-kaum raster khususnya Ocea juga lah oke jadi tidak bisa barbar banget Oceanya mabro ya tapi gak apa-apa lah oke demi perkembangan CODM yang lebih baik mabro ya terus shotgunnya boleh pake ada yang pake R9 juga sih mabro ya terus kita ke secondary weapon nih mabro secondary weapon ini ada pistol apa nih mabro nah kalo kalian tau shorty ini sudah susah banget satu hit nih mabro bisa satu hit tapi kalian harus deket sekali ya tapi ya gitulah sudah di nerf pokoknya shorty ini mabro sebenernya bagus lah masa ya shorty kan di season sebelumnya itu OP banget mabro ya bahkan jarak menengah pun kayak bisa satu hit loh ngalahin KRM bapaknya loh ya di kalahin loh ya kan nah menurut Ocea kalian bisa pake MW11 ya mabro karena MW11 disini itu di buff eh bukan MW11 ya MW11 ini di buff pokoknya ini damage nya ditingkatin ya mabro ya jadi yaudahlah mabro kayaknya kali ini Ocea bakal mau main pake shotgun mabro ya karena ya kebanyaknya yang nonton Ocea karena raster walaupun support ya juga pada nontonin Ocea ya ya Ocea kayaknya bakal mau main pake shotgun karena Ocea bingung masih bingung jujur Ocea mau pake senjata yang mana dulu Ocea tuh bingung seriusan mabro bingung oke SMG nya bingung pokoknya Ocea kasih tau aja biasanya Ocea kalo gak pake senjata shotgun ya paling type 25 paling kalo gak ya nyambut nyompe MX9 atau v-neck lagi oke yaudah kita langsung aja keren ya oke mabro ya Ocea udah di dalam game yuk let's go mabro ya Ocea mau pake KRM 262 karena Ocea adalah seorang Racer jadi Ocea harus menggunakan gameplay Racer mabro oke nah ini kalo kalian tau ganti ganti senjata kayak main Kiki gini tuh udah didulai oke kalo kalian tau wah hampir saja kawan oke mabro kita langsung gaskin saja tungguin aja nih ntar juga ada yang ngomong ma kenapa tuh orang ngedok tuh ya ampun ya ampun mabro kalian liat ya udah gitu orang yo let's go oke mabro gitu langsung tersaja oke mabro oke mabro the best dah pokoknya ya kita bakal come back ini kasih sama aja coi kontak sekalikan mabro kita langsung keluarkan saja predator musil ini keluar 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 wah kenapa gak satu itu woy deket banget loh itu Wah mabro parah ini sih cocok gak sukanya dia tuh kalau sekarang ganti-ganti senjata tuh rada delay mabro aneh kenapa dibikin delay hahaha dia mau set up duluan tak bisa mana nih mabro ya musuhnya hahaha contact with enemy mama mabro ya musuhnya mati kau nak hahaha kambek istri lami yang gak kena indes kalator lu kamu lewat-lewat aja mas mantap mabro yoi kita bantai saja pokoknya wah mama 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 tolong ini ada orang tolong ini rusak sepertinya ya hahaha hitam loh 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 apa ini highlight apa ini tolong ini rusak sepertinya ya hahaha hitam loh 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 aduh anjas anjas duk MVP timenya dua kill doang kenapa dikasih dua kill ya oke mabro menurut kalian gimana ya jadi kalau kalian mau pakai rekomendasi dari Ocha silahkan sekali silahkan oke nggak apa-apa karena menurut Ocha ya rekomendasi-rekomendasi itu Ocha juga ya berdasarkan orang-orang pakai gitu mabro pro player ya ketika Ocha scream nih lawan dua tim luar dari luar nih pada pakai apa sih nah kebanyakan tuh pakai senjata yang Ocha kasih tau sebelumnya mabro oke jadi silahkan kalau kalian mau pakai ya tapi menurut Ocha kalau raster sekarang sih kebanyakan ya pakai krm aja gak sih cuman speed up after killnya aja itu ya dikurangin ya menurut Ocha masih worth it sih tetep mabro oke yaudah kayaknya gitu aja video kalian mabro kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian jangan lupa subscribe juga oke mabro dan aktifkan loncengnya and yup see you mabro yaudah dadah semuanya see you next yaudah